Halo, selamat datang kembali di channel saya Dalam tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstal Minion.gg di Ars Linux Jika Anda tidak tahu apa itu Minion, ini adalah aplikasi untuk menginstal Elder Trust Online dan WoW addons Jadi seperti yang Anda lihat, saya menggunakan Ars Linux di sini Tetapi jika Anda menggunakan distribusi lain, Anda dapat mengikuti video ini Saya akan menunjukkan tutorial ini di deskripsi di bawah Jadi, apa yang pertama kita lakukan adalah, pastikan Anda mempunyai penjagaan kami Jadi, Anda dapat menunjukkan page ini, saya akan menunjukkan video ini Dan mengikuti tutorial ini Dan kemudian Anda harus menginstal package ini Jadi, bagaimana Anda menginstal ini? Anda hanya menunjukkan tabu di sini Seperti ini Dan Anda hanya mengikuti instruksi Oke, sudah selesai, mari kita lihat aplikasi ini Yang-apa yang ini Jadi, sudah terlihat dikenal game saya Tapi, mari kita coba dan memulakan Anda bisa pilih kanan ini Anda bisa memilih butang ini Sekarang pilih penjagaan yang di online Anda harus mencari add-on folder, kan? Cara yang lebih mudah untuk mencari add-on adalah jika Anda menggunakan Steam, Anda bisa mengklik di game Elder Scrolls Lalu ke Manage dan mencari file lokal Ini adalah file lokal, tapi Anda harus mencari add-on Jadi, mari kita kembali ke Steam Apps Ini adalah folder yang biasanya Config Save Saya percaya ini adalah Code Elder Scrolls Online di Steam Jadi, 306130 Buka ini, ke Drive C, Users, Steam User, dan My Document Anda bisa melihat folder Elder Scrolls di sini Ini adalah folder add-on Anda untuk Elder Scrolls Online Sekarang Anda perlu menambah folder ini Anda bisa menambah folder ini Steam Steam Apps Compat Data 306130 Prefix atau pfx Drive C User, Steam User My Document Autosf Online Anda harus menambah folder ini Oke 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 Sekarang itu Detect Art Game Tapi Jika Anda mencari install add-on Seperti yang ini The add-on file Installed hanya di root folder, bukan add-on folder Lihat? Jadi, hal yang benar untuk melakukan adalah Folder ini harus di dalam folder ini Jadi, bagaimana kita menambah ini? Anda perlu menambah file ini Sekarang Lihat ke option Pastikan Anda klik ini Lihat ke option Dan kita perlu mengubah folder add-on folder Path Klik di sini Lihat ke Steam Apps Compat Data Data 301 Maksudnya 306130 Prefix Drive C User Steam User My Document Autosf Online Live Add-ons Anda perlu menambah folder ini Oke Saya pikir ini harus baik Sekarang Mari kita coba install Skyshard Folder And Lore Book Sekarang Seperti yang Anda lihat Tidak ada folder Skyshard atau Lore Book Folder di sini Tapi Jika Anda mencari folder add-ons ini Mereka ada di sini Ini hal yang benar Sekarang Mari kita coba add-ons di game Sekarang Saya akan pause video ini Selamat datang 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 Ada beberapa dependensi Ada di sini Jadi Anda bisa mencari ini dengan Cari beberapa Depensi di Minion Seperti Lead Map Bans Cari di sini Klik install dan Mari kita coba yang ini Oke Di sini Yang ini Klik Masuk Klik Klik klihatan ini harus berfungsi ini harus berfungsi reload UI ini ada body fog, kita bisa menggunakan ini tempat beda masuk waw bagai 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 Saya berhasil, mari kita coba lagi. Terima kasih telah datang dan sampai jumpa lagi.